Welcome to Wednesday, hari ini aku bakal ngajak kalian masih di Magelang, jalan-jalan di salah satu villa yang terkenal di daerah ini yaitu Sunset Fall Villa Wow, kalau dari set pengetahuan aku, disini villanya ada 6 dan akan terus bertambah karena ini hitungannya baru ya, masih baru ya, belum lama Sama salah satu yang menarik dari villa ini ada kafenya juga, namanya Cerita Kita Nah sekarang kita mau jalan-jalan di area villanya dulu, kita masuk-masuk habis dari lobi, masuk ketemu ke ini Hai, Bami Corner Ih, lucu nah Kamu boleh kesini gak, nak? Ih, nabrak dia Pengen pegang, boleh gak sih? Aku mau yang warnanya abu-abu Dia lucu Tadi dia nabrak temennya soalnya Nah sekarang kita ke villanya langsung Yuk, yuks Tepatnya bagus ya, terlihat mewah Ih, disini bagus deh buat foto-foto Ih, cakep Oh iya bener Nah, untuk sekarang baru ada 6 Tapi mereka lagi bangun lagi tuh, kayak 1, 2, 3 Kayaknya mau dibikin 3 Sampai 4 lagi Buat kalian yang paling disini Ini, harganya per villa itu berkisar antara 2, 3 sampai 2,5 juta Untuk 1 villanya Di sini ada 6 villa Sama kalau kalian pengen yang lebih kecil lagi roomnya Itu ada yang tipenya studio Nah, itu letaknya ada di bawah dari villa-villanya ini Nanti kita lihat-lihat kesannya juga Oke, sekarang kita masuk ke kamar kita ya Sekalian review villanya tuh isinya kayak gimana sih? Harusnya cakep sih Aku tadi lihat-lihat di story-nya Aaron Tadi Aaron udah kesini Terus nge-story-in Tempatnya bagus banget Ada private poolnya juga Wow Ini kalau pagi-pagi pasti view-nya mantep banget Oke, let's open it Welcome Selamat datang Hmm, langsung disambut di kamarnya ada di situ sini Oh ternyata kamarnya tuh ada Tomarnya 1 Kasurinya twin bed gitu Nih, kalian lihat nih Ini kita masuk Kita lihat-lihat dalamnya kayak apa Lebih luas Kasurnya twin bed Disediainnya Tapi nggak ada ini ya Nggak ada lemari Cuma ada gantungan buat baju doang Tapi Kalian masuk sini Ada toiletnya Terus ada Bar-nya gitu Dapurnya Ih, oh bisa kebawah Ini private pool-nya ya? Masuk diri doang Sini Paling ujung Ada ruang tamunya Serta TV-nya yang gede Nah, ini nih yang paling menarik nih Di bawahnya ada apa Wow, ada Private pool-nya Keren, 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 keren Oh, ada kamar satu lagi ternyata Ini kamar utamanya Tadaaa So, this is the room So, this is the room The main room Wow Ini luas banget Gede banget Keren Sekarang kita lihat toiletnya ya Kayak apa Tadaaaam Bagus ya Bagus ya Buat kayak Get ready with me gitu Asik Asik Pasang kamera Tripot Get ready with me Shower Ih, showernya gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Luas Lebih luas daripada kamar-kamar hotel lainnya atau villa-villa lainnya Ini lumayan luas bagian showernya Seperti biasa Wah, aku paling suka ini sih Bagian private pool-nya sih Not expect kalo ada private pool-nya Oh ya, kita belum ke area private pool-nya Belum buka ya Let's see Oh, mantep bener Wow, keren banget sih Aku harusnya bawa baju renang Asik banget Abis luat duduknya Lagi santai gitu kan Karena dia gak punya teras ya Karena dia gak punya teras ya Kalau dia gak punya teras Dipindah Jadi kesini Tapi dengan view-nya Weee Aduh, aku pengen banget ngajak kalian ke ujung ke situ Tapi kayak Eh, harus pake baju renang dulu ya Oh, bisa lihat sini, lihat sini Kita hati-hati tapi Wihiii Tadah Tadah Wow Wow, wow, wow Keren, keren, keren Keren, keren Kau mau kebawain Kesini, gak usah Bisa keliatan gunung di situ Keren banget Tadah 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 Weee Asik ya Bisa buat nongkron-nongkron gitu Malem-malem Sambil ngobrol-ngobrol Di sini ada tempat jemurannya Di sini ada tempat jemurannya Di sini ada tempat santainya lagi, tempat nongkronnya Kalau yang di sini Kalian bisa sambil ngelihat view gunung Apalagi kalau lagi cuacanya cerah Gunungnya bisa keliatan jelas Bisa keliatan gunung Sunding sama gunung Sindoro Sama yang itu gunung Andong Wow Nah, selain villa yang tadi Mereka juga punya villa dengan ukuran kecil Namanya Panoramic sama Intimate Premier Untuk Intimate Premiernya tuh harganya sekitar 1,4-1,5 Sama yang Panoramic itu harganya 1,7 Itu sama-sama buat 2 orang biasa Kan beda di kasurnya aja Satunya Twin Dead Satunya King Dead Kayak gitu Cuman ukurannya emang lebih kecil dari villa yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu bisa muat sampai 4 orang Tapi kalau aku lihat dari atas ya Tadi tuh kelihatannya Tiap kamar-kamar itu punya private poolnya sendiri Mungkin bukan pool ya Tapi kayak apa namanya tadi? Jakusa Tuh Kalau yang di villa paling gede Itu emang ada private poolnya Yang kecil Airnya hangat pula Menurut aku kalau kalian lagi jalan-jalan ke Magelang Villa ini bener-bener recommended banget Untuk kalian tempatin Karena dengan harga segitu Dengan fasilitas yang ada Itu Sangat-sangat worth Menurut aku Oh ini yang Intimate Ini yang Intimate Oh Mereka ada 6 Ada 6 Panoramic teras villa Sama Ada Berapa nih? Tiga 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 ya Tiga untuk Intimate Premier Villanya Ini villa yang dengan harga 1,3-1,4 itu Wow Ih kemandangannya bagus banget Cakep ya Bagus banget tempatnya buat foto-foto Sangat 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 recommended villa ini Kalau kalian mau ke Magelang Boleh lah Nyobain disini Ya oke sister Jadi gimana menurut kalian video Wednesday hari ini? Menarik gak? Recommended gak villanya? Oke gak? Oke kan? Jadi Kalian kalau misalkan ada pertanyaan lainnya Boleh banget Tinggalin jejak di kolom komentar Nanti kita baca Dan kita bales juga pasti Sama kalau kalian punya rekomendasi tempat lainnya Buat kita datangin Boleh juga Ditinggalkan jejak di kolom komentar ya Oke? Jangan lupa juga Buat follow Instagram kita Di YBGFeed Karena disana Banyak informasi-informasi menarik Sama Jangan lupa buat subscribe channel ini Karena kita bakal upload tiap minggu Dengan konten-konten yang gak kalah menarik Dengan konten yang satu ini Oke? So sampai ketemu di Konten minggu depan Bye bye